Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan nama, serta menjelaskan kembali reki kesan buku yang saya sudah mereview. Nama saya, Antonius Neno, ini, 18.03.03.03.03.13, semester, anak, kelas A. Dan judul buku yang saya mereview kembali itu, Kenimisme Inde Nordic Regional Neoliberal Nationalist Nationalist Decolonial Critique. Seperti yang saya meringkas, itu tentang konteks dualisasi feminisme di wilayah Nordic. Semenanjang Clody Rusyang, kutipan pertama yang disebabkan di atas adalah, dari momen film sini, blodek ketika, Afling Marjek yang berusia 14 tahun, dan adik perempuannya, Menjena dan Sekolah Nord pada tahun 1930, ini adalah sekolah asrama untuk anak-anak seni. Di sini seorang guru swedia, mengajarkan anak-anak bahasa swedia, dan memberitahukan mereka, tempat mereka dalam bahasa swedia. Yoi Ketuaik adalah bentuk lagu tradisional dalam musik seni, untuk berbicara seni atau anak-anak merja menjelaskan kepadanya. Yoi Ketuaik adalah bentuk lagu tradisional dalam musik seni, untuk berbicara seni atau anak-anak merja menjelaskan kepadanya. Derogame Nordic telah melalui perubahan yang sangat mengenangkan, kebijakan neoliberal dan suatu kategori tertentu, tindakan penghematan, negara kesejahteraan dan masa depannya adalah, seorang feminis sentral mempertanyakan, dan perawatan yang diberikan, ada posisi derajat diantara feminis-feminista dalam kaitannya dengan bagaimana Femini Ops of Education dan dengan kredo dari seumur Nordic tentang kesejahteraan, yang apakah diatur dalam buku Neoi Belarilia adalah umum dan scans dalam autologi dengan cara ilahi beberapa dari mereka melakukan semuanya atau membatasi kapan dan kapan karena menganggap yang lain sebagai memiliki analitis. Lalu yang berikut itu komentus minemi dan wilayah Nordic antara kritikus sekiavi atau produktif dan buddha yang diperkuat dengan analisa dari buanan penularan timbal balik kruktub dalam kemampuan ketimpang dan partikularti realisasi dan telah meningkat secara signifikasi. Alno kebangsaan memberikan aklamasi orang Cina tentang kesejahteraan maka yang jauh dari kebijakan neoliberal yang membangun migran sebagai ancaman Bantu Nero 2017, Kokina 2020, Dalam hal ini binar, kesetaraan gender memainkan peran dalam artikulasi ini. Hal mendasar dari inti bahasa disini adalah konstruksi yang hanya merupakan negara-negara Nordic yang homogen ke skin at 2019 tapi juga dari biarawan wanita yang homogen dengan tuntutan agen yang sama. Para istri iminit yang membesarkan hati telah mengidentifikasi duplin dari form kualitas yang membuatnya berbeda dalam etlistis pendapat dan liberal dan etnonasional seharinya. sementara pada saat yang sama menjadi seorang penyair nasional lalu yang berikut itu fenemis publis atas kesejahteraan gender Saab dan Solidaritas Seperti buku ini dibagi menjadi tiga bagian Dideverket Wa Kontimex ini Plus Jung Ema Triferica Seputar politik inklusif dan Siwin dalam kaitannya dengan penemisme di kawasan Nordic Sedangkan Pemingweberisme Nasionalisme dan kritik dekolonial menjadi agenda saat membahas ke depan Bagian ini berjudul Fenemisme Fenemis Kesetaraan Gender dan Solidaritas Tiga bab di bagian membahas Cangkul Negara-Negara Kesejahteraan Nordic terus memperkuat definisi demokrasi yang menguntungkan kelompok gender tertentu Mereka memperhatikan tindakan dan reaksi pelaku administrasi tentang kemudian ini bentuk baru pemerintahan dan nasionalisme telah ini finansial dan krisis terkait penyambutan pengungsi di tahun 2001 Lalu yang berikut itu ada Fenemisme dekolonisasi di wilayah Nordic Bagian kedua mengeksplorasi kontribusi para serjana yang bekerja Tuts Berwin dekolonial dan Kualetge Frame dengan fokus khusus pada produksi pengetahuan feminis ketiga orang dalam bagian ini membahas pengetahuan feminis dan silsilat feminis mereka menjadi saksi perlunya mendekolonisasi pemikiran feminis narasi mobilisasi politik dan pemahaman tentang gender lalu yang berikut itu tentang antrisme dan berbicara dalam beberapa dekada terakhir bentuk-bentuk nasionalisme dangkal kesejahteraan Nordic yang merugikan solidaritas internasional dan hak asasi manusia telah ditantang oleh dua gerakan sosial yang kuat dengan relevan perkembangan teori feminis di wilayah mobilisasi orang-orang semi dan untuk mempertahankan tanah dan air atau dalam hal ini bagian 2 dan mobilisasi para migran dan pengungsi yang memiliki resisme untuk resisme untuk mendapat hak tenaga kerja kewarganegaraan sementara gagasan tentang keterlibatan kolonial kolonialisme dalam perkembangan negara-negara bangsa Nordic gagasan pembentukan ras Nordic memberikan pembacaan tentang wilayah yang mengeksplorasi peran kategori ras dalam proses akumulasi modal dan pembentukan kebijakan para bangsa kesejahtera Nordic yang telah dibentuk melalui eksploitasi berlebihan tenaga kerja migran di dalam global titik berangkat saya kesekinen pembentukan dan perluasan feminisme antrasid dalam dekada terakhir di seluruh wilayah Nordic dengan media grup baru dan cara publik dan terutama di kota-kota besar lalu yang berikut itu tentang kooptasi feminisme di wilayah Nordic negara kesejahteraan yang ramah gender eksionalisme Nordic dan interseksionalitas kolaborasi historis antara negara ataupun kesejahteraan dan para pria pergerakan sosial di wilayah Nordic telah membuat kooptasi menjadi pertanyaan mendasar perselisihan antara kooptasi dan keadilan sosial menjadi inti dari studi empiris tentang bidang-bidang seperti gerakan buruh dan organisasi migran di Sweden dan telah ada penyesalan tentang kelembagaan non-gerakan perempuan di Repjong Nordic namun mungkin mengejutkan bahwa beberapa penelitian telah mengeksplorasi feminisme di wilayah Nordic dari perspektif bidang penelitian peneliti koopsi ini adalah hal yang tidak diinginkan karena para ahli gender baik di dalam maupun di luar tanggung jawab telah lama memperdebatkan keberhasilan hubungan antara berbagai jenis demokrasi dengan gender dan kesetaraan seks feminisme paskolonial anti-rasis dan pribumi telah mengkritik apa yang kesekinet feminisme anti-rasis dan pribumi telah mengkritik yang kesekinet awal dari pada tahun 2009 merujuk sebagai keterlibatan kolonial dan apa terkait love dostri dan jensir pada tahun 2012 menggambarkan sebagian ismi luar biasa luar biasa nordik kedua studi nordik dengan gagasan bahwa wilayah ini adalah pengeculian terhadap aturan bahwa imperialisme dan kolonialisme di eropa telah mempengaruhi pembentukan identitas nasional menurut para kritik ini penolakan terhadap diskriminasi rasial dan kekerasan kolonial muncul berdampingan dengan ras dalam masyarakat nordik lalu yang berikut itu tentang negara kesejahteraan drama gender dan kelebihan nordik para penelitian sering mendeskripsikan inti dari kekhasan fenimisme di wilayah nordik sebagian termasuk referensi untuk kolaborasi historis antara negara-negara nordik dengan gerakan feminis saat ini deskripsi masyarakat nordik sebagai wanita atau wanita ramah atau ramah gender sering terlihat kuat pada metafora tetapi lemah dalam kapasitas analitis tetapi masih banyak digunakan baik terima kasih pak mungkin hanya ini saja dan saya kembalikan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati